musik 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 baik lagi sama gue Alirais di channel film terlengkap dan terapret apalagi kalau bukan di HSRWheel kali ini gue lagi dari kota Pekanbaru dan ada kontes mobil disini nah video ini kita bakal lihat ada mobil apa saja bagaimana modifikasi-modifikasi mobil di kota Pekanbaru kita lihat sama-sama jangan dilewatin oke jadi kontes di Pekanbaru ini dia ada dua tempat yang pertama itu di outdoor nah ini di belakang gue dan ada yang di bagian VIP yaitu di indoor di dalam transportnya gue akan kasih lihat sama temen-temen ada mobil apa saja dan bagaimana kontes ini berjalan dari segala macam modifikasi dan lain-lain nah ini kebetulan ada salah satu event disini yaitu namanya ini adalah carlimbo ya nah jadi mobil melewati apa ini namanya melewati tiang nah ini ada tiangnya di depan kita lihat sama-sama nah ini ada tiangnya tuh temen-temen bisa lihat jadi nanti mobil harus melewati tiang itu seceper mungkin sependek mungkin oke seru ini kayaknya nih ini kebetulan disini udah ada satu temen-temen dari agen kita lihat apakah berhasil kita lihat apakah berhasil ini diukur oke jadi selain kontes disini juga ada namanya rev engineering yaitu saling beradu seberapa besar penalfot wah kalau gue pribadi ini yang paling seru kalau kontes jadi mobil-mobil geber-geber mobil lah pokoknya ibaratnya geber-geber mobil sampai bener-bener berisik nah biasanya itu ada alat ukurnya nah ini acaranya udah mau mulai jadi temen-temen udah lagi mulai pemanasan nih mulai menghidupkan mobilnya nih wah ini suaranya nih mantap waduh mantap nih mulai lihat kita lihat nanti mana yang paling keceng suara mobilnya wah gila ya antusiasnya rapi banget hehehe antusiasnya rapi banget nah ini salah satu mobil yang ikutan juga nih ini race kayaknya sih sudah dimodifikasi juga nih bagian engine ini kita lihat ya nah itu juga sudah menggunakan bukan alat pengukur DB ya jadi bukan hanya sekedar dengar dari suara tapi memang sudah ada alat yang bisa mengat bukan mengatur ya membaca seberapa besarkah suara dari si kenapot mobil tersebut ada bocah ikut-ikutan nih waduh kawan aja dim nah buka dulu kenapotnya buka kenapotnya repent the rep tiga CR Nah, ini ketemu teman-teman dari Kalsik nih. Berapa mobil yang ikut, Om? Kalau sekarang masih satu, Om. Masih satu ya? Masih perdana gitu. Ini Sonic ya? Kategori kalsik kita ikut. Ikutnya kategori organic sticker. Ini udah gak kondusif ini. Karena udah mulai revenue engineering. Kita lanjutkan lagi nanti, oke? Masih asik. Nah, di sini kita ketemu sama mobil-mobil sejuta umat. Avanza, 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 Avanza. Oh, ini ternyata teman-teman dari saksi. Squad Avanza Senia Indonesia ya. Ini modif-modifannya juga udah lumayan banget nih. Sampai rupuk. Nanti vela, custom lampu. Terus ini di bagian depannya juga ada di custom. Boleh. Jadi yang ikutan kontes itu gak mesti mobil-mobil yang mewah-mewah banget sih. Avanza kayak gini juga bisa. Nah, terus di sini gue juga ketemu sama mobil Fortuner. Ya, ini udah di wrapping ya. Di wrapping warna gold. Mantep juga masak. Terus di sini juga ada dari Alfa Garage. Ternyata merah-merah nih. Agia. Agia. Tuh, pihak. Tuh,ici. Tuh. Ini, ini dari NAC. Core emissions langsam important. AC. New Agia queering动 uniti. Tuh,... Wuhh cakep mobilnya Wuhh cakep nih mobilnya nih udah full di ferry nih Monster Garage Fatigon Ini kalo gak salah mobil kecuali Wah marah marble Wah kita akan tetep perlubaran yang awal beli ini Sampingnya juga ada Roses Ini sitikar-sitikar yang dimodif cantik bisa ya Lancer Ada pickup juga disini Ini dibikin white body Wuhh cakepnya mulut banget loh Ini basah Nah kalo ini airbrush nih Ini airbrush Ada dua nih Pick up family bukan baru Terus ada Vios juga disini Warna nya bagus Tuh pion nya Tirit Sini ada mercy juga Wuhh Mercy klasik ya Tapi masih enak untuk diliat Masih enak juga nih untuk dibawa kayaknya ya Jadi sampingnya ini ada Karya atau sea grind Kayaknya dibikin full ferry Oh, full ferrynya manis loh Ini lah sebuah karya Mobile Legends Highland nya Haa merubi Ini ingat loh ini bikin Di ferry nya ini Bagus banget Iya, Elise nya ada ya Ini kayak pecinta game nih Di sampingnya juga ada Oh, kali ini temanya Sonic Ya Kita lanjut lagi Ada mobil apa aja nih disini Kita lihat ya Nah, ini di bagian depannya juga ada Line up mobil sih Wuhh Mobil cantik Akur nih kayaknya ya Oh, ini bikinan kreatif Bang Artif Otomatis Vendor kulit Nice Ini juga ada nih Anak kreatif juga tuh Honda Accord juga nih Nah, selanjutnya nih Ini kita lihat ada Camry Wuhh Ya, ada Camry Terus udah ada Civic di sampingnya Kita lihat Kita lihat Rata-rata kalau disini pasti pakai airsus ya Ya, mobil cantik sih Mobil cantik ya Pasti airsus Jadi kalau nongkrong enak Nah, ini ada Yaris Kreatif lagi ya Berarti Bikinan yang Bang Harpin Dia Di custom Bagian bepfernya itu Seperti Yaris Wow Luar biasa ya Tuh, dibikin white body Di sampingnya Nafsu juga nih Tuh ya Bikin white body Kita lihat bepfer belakangnya juga Dibikin agresif ya Tentunya sudah Oke, kalau dari tadi kita lihat mobil-mobil yang bisa dibilang cukup mewah Sekarang ini ada LC gizi Tapi sudah dirubah bentuknya Jadi sedemikian rupa dan manis banget Nih kita lihat Ini ada Honda Brio nih Wah Ini ada Honda Brio tuh Lihat fitpunnya ya Dibikin over fender cuma natural Jadi gak kelihatan kalau itu sambungan gitu loh Nih perbedaannya ya Jadi ini over fender natural Ini juga Murau juga sih Nanti kita cari perbedaannya Tahu ya Di belakang ada full alat DJ Gokil 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 Damer belakangnya juga Oh Fender to tire Tangan nempelnya diban Gokil Tuh Dalamnya udah full carbon Setir carbon Panel-panel semua Carbon luar biasa Keren Jadi Kalau kita bilang Gak mesti mobil mahal Tapi ya Mobil apapun bisa kok Dibikin untuk kontes Dibikin untuk jadi mobil cantik Semua mobil bisa Oke Jadi apapun mobil lu sekarang Ya Jangan berkecil hati Intinya modifikasi Lakukan sesuai dengan Minat dan bakat Sesuai dengan kebutuhan Dan Selera Dan pastikan mobilnya Ya minimal lu seneng deh Kalo gue sih simpelnya gitu ya Oke Kita lihat lagi ada mobil apa yuk Ini di depan gue Sekarang ada Ignis Terus sampingnya ada si Arfi Tuh Sebenernya kayak gini aja udah Udah termasuk Modifikasi gitu loh Ganti velg Turun ganti fitment Turunin investmentnya Udah oke Paling tinggal tambah audio Oh ini kayaknya kontes audio nya nih ya Lalu kita lihat disini ada Innova Innova tuh ya Kacau filmnya gelap Oh Nah ini ada Mobil balap nih Mobil drag Dari Barsi 9 Boss SWT Ini One way community bukan baru Kita lihat engineer yuk Move Kan Masuk ke kontes Kenapa bisa masuk ke kontes Karena dia punya kategori sendiri Ya jadi kontes itu gak mesti mobil yang harus mewah Mewah banget gimana-gimana Ya Tuh ini Tampilannya looknya dari look itu standar gitu Cuman kan ternyata Di bagian engine nya udah Dimodifikasi Tuh ya udah ada roll bar Oh bannya tuh Nah disini juga ada Yaris nih Fender tuh underlips tuh Dia masuk lebih masuk lagi ke dalam Ini Aila Holic lagi Terus disini juga ada Livina Tuh ya Jadi bener-bener Hampir bisa dibilang Hampir semua jenis mobil itu ada disini Nih Livina ada dua tuh Tuh ya Nah Nah Terus ini ada Altis Mopi kurat kurat Mopi kurat Mopi terdapat Nah Untuk mobil pertama yang di dalam Yang kita lihat ini Disini ada Toyota FT86 Ya Ini ditambah dengan W2 Wow Manis Nah Di dutupnya juga ada Lopak-lopaknya Lips Kukir 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 Kukirnya oke Wuh Karbon Kukirnya juga oke Kukirnya ini ada F30 Nah Kita lihat Oh D3 nya ASR Elok juga ASR Gila apa nih Kok bisa Coba kita lihat Wah Wah Ini kreatif Automotive XHSR wheel Ya ini adalah Lineart terbaru nih Dari mobil-mobil Tim HSR Nanti Gue akan review secara Detailnya Di Conten berbeda Kita lihat Selanjutnya Selanjutnya disini ada Civic Civic HB Wah Ya kan Dipadu dengan velg berwarna merah Manis Selanjutnya ada Jazz Honda Jazz Pasti ya Jadi Hitungan simpelnya adalah Kalau misalnya mobil-mobil Yang Ketika parkir dia sampai kandas Itu minimal dia udah pakai white body Dan juga sudah menggunakan Airsus Nah ini seperti Jazz ini ya Walaupun mobil city car Tapi dibikin seperti ini Dibikin Over fender Dibikin white body Dibikin Airsus juga Beginilah hasilnya Terakhir Terus Selanjutnya disini ada Mercy Oh dua pintu Velgnya HSR Wah ini masih tahu nih Mobil siapa Ini mobil abang Harpid Nah Ya kan Ini mobil abang Harpid nih Ini Kebetulan velgnya emang kita bikin Untuk bang Harpid Ada Mercy juga disini Kalau sekilas kita lihat Ya chambernya tuh Tidak terlalu banyak tuh ya Jadi Mungkin Untuk dipakai jalan Masih cukup enak Nah Selanjutnya Ini ada Mercy Berwarna biruuu Apa ya ini? Wah Warne bagus banget wah ini Tuh Manis banget warnanya loh Oh Warne manis banget Manis banget warna birunya nih Seren ini Warnanya gue suka Warnanya takut bener Terus selanjutnya disini ada Bonda Accord ya Ya Ini sih Chamber depan belakang Vendor kulit Kayaknya ada sedikit penambahan White body Tapi sangat minim sekali Tipis banget Jadi gak terlalu banyak Terus selanjutnya disini Kita ketemu ada Mark X Wah ini Dari kreatif juga Warnanya ungu Wah Basah banget warnanya Ini bener-bener konsep eleganya dapat ya Warna elegan Terus list list krumnya Ya kan Ini fit menestik oke sih Konsepnya sih oke nih Oh bener-benernya juga depannya Lakukan pengepannya bagus Oh ternyata ada penunggunya ya Iya banget Terus selanjutnya disini kita juga lihat Disini ada Soto mobil lagi ini dari kreatifnya Kayaknya sih Honda Accord Inter baru nih Ada penambahan sedikit di bagian belakang Ada penambahan white body natural Di depan juga dibikin natural Oke Oke kita lihat selanjutnya disini Ada mobil family car Hahaha Ya Di depan gue ini ada satu expander Yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa Sehingga Manis sekali terlihat Ya Dilihat bisa ada perubahan dari Warna bodi Bentuk bodi Bentuk grillnya Wah ini pelat padang ini Ya Udah gitu ditambahin white body Di bagian belakang Dan fitment yaitu penggunaan air source Gak mesti mobil mahal ya Dan mobil keluarga juga bisa dibawa Terus selanjutnya disini juga ada E46 Kita lihat dulu Oke E46 nya Warnanya Hmm Sebenarnya bagus ya Tapi bukan selera gue sih Fitment nya oke Ditambahan white body Depan belakang Bagian cup nya juga dirubah Bentuknya Dan ada penambahan sunroof Oke Terus selanjutnya disini ada Civic Tuh Tuh Nempel ya Antara lift dengan bawah itu udah nempel Dari Teman-teman dari FD spot ini kayaknya ya Nah Yang paling seru adalah Velg bagian belakang ya Dia pakai statement slam Jadi velg nya itu masuk ke dalam fender Nah Nah disini juga ada Bukan hanya mobil-mobil kecil Tapi mobil-mobil besar nih Untuk off-road nih ya Ini juga ada ini Ini bukan Pajaron nih Triton ya Wow Triton yang sudah dimodifikasi Untuk masuk over lane ya Sepertinya Dengan bannya empty Mountain Berarti udah siap dia nih Masuk-masuk ke tengah hutan Udah siap banget nih Wow Ya kan Jadi ya Kalau Kita bahas Atau kita obrolin Tentang modifikasi Semua mobil itu Bisa dimodifikasi Gitu loh Jadi Gak mesti Gue mau di mobil nih Harus mobil apa Gini-gini Gak mesti Semua itu pasti ada kelasnya Nah Ini kayak contohnya di depan gue Ini ada satu Rubicon Nah Kalau sekilas ya Di sini sih Gua cuma main fitment aja sih Tuh Nah Yang berlebihan sih Gak ada gitu kan Nah Ini juga sampingnya Ada Triton lagi nih Hmm Nah Nah Kita lanjut lagi Di bagian belakang Nah Di belakang sendiri Di sini ada satu Avanza Ini Toyota apa nih Ya Di sini kita lihat ada satu Toyota Warna hitam Waduh Dari Royal Blue ya Di sini agak ada Mercy warna merah Waduh Ini sih Walaupun Tuat-tuat lagi Makin tua Makin Jadi ya Ini sedangkan ada Avanza Yang sudah diripin Berwarna biru Kayak GT1 biru Terus Di sini juga ada Satu Yaris Bakal Wow Royal Group Kan baru Ya Ya City Car Yang masuk ke konteks Selanjutnya di sini juga kita ketemu Brio Old Brio generasi pertama Yang dimodifikasi Terlihat dari bagian kap depan Vendor Pion Terus dari Spoilernya Dipasangin karbon Ya Ini memodifikasi Memang pergantian pack aja Oh Bemper depannya ya Bemper depannya ini bukan punya nyerbion Ini pakai mobilio Tidak salahnya Terus di sini juga ada Ehm Apa ini Sisi kayaknya Kayaknya Sisi TV nya Airbrush nya sih mantep banget nih Airbrush nya bagus Bagus Bagian belakang Nah Varia fitment nya Bagian mesin nya Kap mesin nya dibukanya ke samping Berbeda dari yang lain kan Oke Selanjutnya kita lihat di sini ada Maaf X lagi nih kayaknya nih Bukan 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 Ini Camry nih ya Camry yang dimodifikasi sesimple mungkin Ya bahkan fitment nya pun jabar belakang sama depannya Lurus tuh ya Jadi gak chamber chamber Nah Tuh Tapi masih manis Terus di samping nya ada Wrangler Wow Wrangler yang udah siap masuk hutan Siap terabas pokoknya ya Ini Si Arfi Ya Si Arfi gen pertama ini ya Si Arfi gen pertama yang dibikin vestment nya stains ya Wow Chamber Bikin chamber Wow Static club Berarti Harusnya gak pakai Horses nih ya Dalam kondisi begini nih Kalau emang dia bukan pakai Horses ya Tapi gue gak tau nih Belum bisa kita lihat Cara detail nya Cobaan ini kita Lihat lagi lebih detail Kalau static jalan kayak gini sih gokil banget sih Luar biasa Nah Selanjutnya di sini ada Alphard Oh Alphard bukan kebarang Alphard ya Kalau misalnya biasanya Biasanya Alphard dibikin untuk memiliki keluarga Buat jalan jalan seru Ini Alphard nya buat kontes Ya Gila lihat modifikasi nya Yang pertama dari luar itu Kita lihat dari warna bodi nya Oh sudah di airbrush Oke kreatif Automotive Pro Berarti Nah Ada sedikit Kenambahan White body Tapi Bener-bener minimalis banget Kenapa? Karena Pintu Alphard ini adalah sliding door Jadi dia gak bisa sembarangan Oh warnanya sih bagus banget nih Handbrush nya keren banget Bahkan sampai ke lampunya tuh Sampai ke lampunya pun harus kena sentuhan Wow Wow Apa ini Apa ini Apakah ini intercooler Apakah ini intercooler Wow Rupanya mobil ini sepertinya sudah dibekali dengan Turbo Luar biasa ya Lalu selanjutnya disini kita lihat ada mustang Mustang Tuh Ada ya Ada juga nih Ternyata ada mustang di Pekanbaru Keren Ya Kalau mobil kayak gini sih Ganti velg Gak usah ganti velg pun juga menurut gua Setelanya udah oke nih Loh kan Ada gambar Cobra nya Shelby Shelby Gak hanya satu tapi ada dua Shelby disini Ini GT300 Tapi berbeda ya Kalau yang tadi itu adalah disini hardtop Dengan ini softtop ya Jadi bikin cabrio Wow luar biasa ya Warna mobilnya manis Cabrio Gue nyangka sih bakal ketemu mobil cabrio disini Maksudnya Ini mustang gitu Daripada gitu cabrio Gue gak nyangka ketemu tapi ternyata ketemu Berarti Modifikasi di Pekanbaru ini juga udah Keren Udah top Itu tadi mobil-mobil yang ada di kontes Pekanbaru kali ini Nanti kita lihat pemenang-pemenangnya Segini dulu konten kita kali ini However gue mau ucapin selamat buat teman-teman Pekanbaru Otomotifnya juga udah seluar biasa sekali Semoga semakin naik semakin naik Dan semakin naik Oke Buat teman-teman dimanapun kamera ada Jangan lupa modifikasi itu tergantung selera dan butuhan Yuk kita saling menghargai Satu sama lain Buat dari seluruh diri Jangan lupa ingat-ingat Hai saya Selamat tinggal